Berikut ini adalah langkah awal budidaya ikan lele di kolam tanah. Langkah yang pertama, silakan kuras air. Jika di kolam kalian masih terdapat air, silakan kuras total. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai bakteri serta membuang hama yang ada di air kolam. Yang kedua, lakukan pembersihan kolam. Jika terdapat sampah di kolam kalian, segera bersihkan dan angkat ke atas agar tidak menjadi polusi nantinya. Langkah ketiga, silakan lakukan pengapuran saat lumpur masih terasa basah. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai bakteri dan jamur, serta menetralisir keasaman tanah. Langkah keempat, lakukan pemupukan. Dan pemupukan ini bisa menggunakan pupuk kandang. Silakan jemur dulu pupuk kandang, setelah itu pupuk dasar kolamnya dengan pupuk kandang, hingga pupuk kandang tersebut meresap ke dalam lumpur. Yang keempat, lakukan pengeringan selama 3 atau 4 hari. Setelah itu, silakan isi air dan biarkan selama 3 hari hingga air siap untuk ditebar bibit. Itulah langkah singkat budidaya ikan lelah di kolam tanah.